Halo, perkenalkan saya Jessica Femi Paleva dengan tim 2170302373 dari kelas A1. Saya akan menjelaskan tentang buku kerja 10 dan buku kerja 11 dengan berjudul bergerak dari sebuah idem menjadi sebuah usaha. Yang pertama unit usaha saya itu adalah 99 clothes atau produk dan jasanya itu adalah fashion. Yang pertama ada elemen identifikasi pentingnya pembiayaan atau modal dengan kriteria untuk kerja alasan kebutuhan modal usaha baru diidentifikasi dengan batasan variable yaitu tantangan cash flow, penanaman modal, siklus pengembangan produk yang panjang. Ada pun sumber-sumber modal personal diidentifikasikan yaitu dengan dana pribadi pendiri, sumber bootstrapping menemukan cara untuk menghindari kebutuhan pembiayaan atau pendanaan eksternal melalui kreativitas kecerdikan penghemat pemotongan biaya atau cara apapun yang diperlukan. Ada pun potensi peningkatan pendanaan yang dipersiapkan yaitu adalah personal funds, dana pribadi, equity capital, penyertaan modal, ada creative search, sumber-sumber kreatif. Yang kedua ada diidentifikasi sumber-sumber pembiayaan ekuitas yaitu business angel diidentifikasikan bagi mereka menginvestasikan uang sendiri ke dalam proyek biasanya lebih sedikit daripada yang diinvestasikan oleh pemodal Ventura. Ada pun mereka membuat keputusan sendiri mengenai investasi dan mereka berinvestasi sesuai dengan kelayakan proyek dengan harapan keuntungan di masa depan. Ada pun jenis-jenis venture capital diidentifikasikan yaitu berdasarkan cara pemberian bantuan, single tier approach, two tier approach berdasarkan kepemilikan. Ada pun initial public offering diidentifikasikan yaitu mengatasi kendalaan pinjaman membuat bargaining yang lebih besar dari bank dan juga pengakuan investor dan perubahan modal. Yang ketiga ada identifikasi pembiayaan pinjaman. Dari bank komersial diidentifikasikan yaitu hanya sentimen ini bukan ketukan melawan bank, hanya saja bank-bank itu berisiko buruk dan pembiayaan usaha startup adalah bisnis yang berisiko. Ada pun SBA guaranteed loan diidentifikasikan yaitu pinjaman tersebut untuk usaha kecil yang tidak dapat memperoleh kredit di tempat lain. Ada pun juga hampir semua usaha kecil memenuhi syarat untuk mengajukan pinjaman tanpa jaminan SBA. Ada pun sumber-sumber pinjaman lain diidentifikasikan yaitu teman atau keluarga, kartu kredit sebaiknya digunakan secukupnya. Yang keempat ada identifikasi sumber-sumber kreatif pembiayaan dan modal atau leasing atau sewa. Untuk yang pertama, sewa merupakan perjanjian tertulis di mana pemilik properti mengizinkan seorang individu atau bisnis untuk menggunakan properti tersebut selama jangka waktu tertentu dengan imbalan pembayaran. Dan juga ada keuntungan utama dari leasing adalah memungkinkan perusahaan mengakuisisi penggunaan aset dengan uang muka sangat sedikit atau tidak sama sekali. Ada juga sebagian besar sewa menggunakan uang muka sederhana dan pembayaran bulanan selama masa sewa. Ada juga SBIR, Small Business Innovation Research, and STTR, Small Business Technology Transfer, Grand Programs diidentifikasikan, yaitu adalah program ini yang memiliki hibah tunai kepada pengusaha yang mengerjakan proyek di daerah tertentu. Program SBIR adalah program hibah kompetitif untuk usaha kecil di tahap awal dan proyek pembangunan. Ada pun di buku kerja ke-11, diidentifikasikan dan evolusi peluang pemasaran. Dengan unit usaha yang sama dari 99 clothes atau produk jasanya clothing atau fashion yang langkah-langkah identifikasi peluang pemasaran, kriteria kinerjanya ada informasi tentang kebutuhan pasar dan jenis pemasaran, dianalisa untuk mengidentifikasi peluang pemasaran. Untuk hasil rekamannya, informasi pasar komperatif. Apakah kita mampu memproduksi barang-barang dan jasa lebih banyak dengan biaya yang lebih murah daripada negara lain? Ada juga kinerja pesaing, kebutuhan pelanggan, persyaratan hukum dan etika, trend dan perkembangan pasar, pasar baru dan perkembangannya, profitabilitas, angka penjualan. Ada pun jenis-jenis pemasarannya, yaitu pemasaran bisnis ke bisnis, pemasaran langsung, pemasaran ide, pemasaran barang, pemasaran layanan, pemasaran jarak yauh. Satu titik dua, ada potensi pasar baru dan kontribusi pada bisnis diteliti untuk masuk, membentuk atau mengaruhi pasar dalam hal kemungkinan kontribusi terhadap bisnis. Ada e-commerce, pasar ekspor, ada pun berpengaruh pada volume penjualan, pertumbuhan. Ada juga pendekatan kewirausahaan inovatif dan ide-ide kreatif, diidentifikasikan untuk aplikasi bisnis potensial mereka dan kembangkan menjadi peluang pemasaran potensial. Atau ada fungsional approach, ada institutional approach, commodity approach, managerial approach. Yang kedua ada investigasi peluang pemasaran. Peluang pemasaran yang pertama diidentifikasi kemungkinan, mereka cocok dengan tujuan dan kemampuan organisasi. Yang di dalamnya terdapat penetrasi pasar, pengembangan pasar, pengembangan produk, divertifikasi. Ada pun hasil evolusi peluang, yaitu desain fungsional dari produk dan daya tarik penampilannya, fleksibilitas memungkinkan adanya modifikasi ciri luar dari produk, daya tahan bahan dan baku produk, bisa diandalkan kinerja produk seperti yang diharapkan pada kondisi operasional normal. Keamanan produk tidak menimbulkan bahaya pada kondisi operasi normal. Daya guna yang bisa diterima juga, ada pun kelayakan finansial dari setiap peluang pemasaran, faktor eksternal, biaya, dan manfaat, dan juga peluang. Kemungkinan strategi pesaing potensional itu ada pemotongan harga, periklanan ekstensif, ada kupon juga, ada juga ranking peluang pemasaran, yaitu ada top ranking topics, quick win topics, dan new topics. Untuk ketiga, evolusi perubahan yang diperlukan untuk operasi bisnis saat ini. Ada perubahan yang diperlukan untuk operasi, perencanaan proyek pemasaran, manajemen proses kreatif, data pemasaran, kepotongan dan risiko merek. Ada juga perubahan organisasi, struktur fungsional, berbasis produk, ada berorientasi pelanggan, dan berorientasi pasar atau wilayah. Terima kasih telah menonton!